Intro Shalom saudara, salam jumpa kembali dalam kasih Tuhan kita Yesus Kristus Hari ini saya akan membahas satu topik yang penting yaitu mengenai bagaimana cara kita menafsir dengan benar konteks Matthew spasial yang ke-7 ayat yang ke-21 hingga pada ayat yang ke-23 Saya akan membacakannya buat kita semua Bukan setiap orang yang berseru kepada ku Tuhan-Tuhan akan masuk ke dalam kerajaan surga Melainkan dia yang melakukan kendak Bapakku yang di surga Pada hari terakhir banyak orang akan berseru kepada ku Tuhan-Tuhan Bukankah kami bernubuat demi namamu dan mengusir setan demi namamu dan mengandalkan banyak mujizat demi namamu juga Pada waktu itulah aku akan berterus terang kepada mereka dan berkata Aku tidak pernah mengenalkanmu Enyahlah daripadaku Kamu sekalian pembuat kejahatan Saudara-saudara mengapa ini penting? Karena yang pertama Bagi mereka yang menolak Yesus Kristus sebagai Tuhan Seringkali menggunakan ayat-ayat ini Untuk menyimpulkan Yesus bukan Tuhan Mereka berkata Yesus sendiri menolak dipanggil Tuhan Sudah pasti Yesus bukan Tuhan Yang kedua Kenapa ini menjadi penting? Karena di kalangan Kristen sendiri ada begitu banyak orang yang salah menafsirkan ayat-ayat ini Mereka seringkali menghubungkan ayat ini dengan surga dan neraka atau selamat atau tidak selamat Untuk itu mari kita simak bersama penjelasannya Sudara-sudara dalam menafsirkan Alkitab penting sekali kita memahami konteks dari sebuah cerita Apa itu konteks? Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia Konteks adalah Bagian suatu urayan atau kalimat yang dapat mendukung atau menambah kejelasan makna Sekali lagi Konteks adalah Bagian suatu urayan atau kalimat yang dapat mendukung atau menambah kejelasan makna Untuk lebih jelasnya bagaimana kita memahami konteks Maka saya akan memberikan contoh dalam cerita singkat berikut ini Terima kasih telah menonton! Sudara-sudara dari cerita barusan maka kita dapat melihat Karena Johnny tidak menyimak kata dari Webufu akhirnya dia salah dalam menyimpulkan kemauan dari Uli Nah demikianlah sodara ketika kita mencoba melepaskan kata atau kalimat dari sebuah konteks cerita Maka pada akhirnya akan menimbulkan pengertian yang berbeda Sudara-sudara Ayat-ayat yang telah kita baca pada hari ini Merupakan bagian dari konteks sebuah cerita Untuk itu Saya akan mengajak sudara-sudara Melihat Ayat sebelumnya Yaitu ayat yang ke-15 Waspadalah terhadap nabi-nabi palsu yang datang kepadamu dengan menyamar seperti domba Tetapi sesungguhnya mereka adalah serigala yang buas Jadi konteksnya adalah Yesus sedang berbicara tentang nabi-nabi palsu Jika demikian Maka ayat 21 sampai ayat yang ke-23 Itu ditujukan kepada nabi-nabi palsu Siapakah mereka yang akan ditolak oleh Yesus Mereka adalah nabi-nabi palsu Jadi untuk menjawab mereka yang mengklaim bahwa Yesus bukan Tuhan dengan menggunakan ayat-ayat ini adalah demikian Bukan Yesus menolak dipanggil Tuhan Tapi Yesus tidak mengenal mereka sebagai utusan atau nabi-nabinya Karena mereka sudah tentu ajaran mereka palsu Dan bukan ajaran kebenaran Ajaran mereka bukanlah ajaran yang Yesus ajarkan Yesus tidak berbicara tentang dirinya sendiri Yesus berbicara tentang nabi-nabi palsu Oleh karena itu klaim dengan menggunakan ayat ini menjadi tidak terbuk Dan untuk penghutbah-penghutbah yang salah dalam menafsirkan ayat-ayat ini Maka kita harus memberikan penjelasan demikian Bahwa teks ini tidak berbicara untuk orang-orang yang sudah sungguh-sungguh menerima Tuhan ini sebagai Tuhan di Juru Selamat Tapi dalam pengiringannya mereka masih jatuh dalam dosa Masih bisa berdosa Tapi jelas ditujukan kepada nabi-nabi palsu Saudara-saudara bicara tentang kejatuhan dan bicara tentang dosa Dosa-dosa yang dilakukan setelah seorang menerima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat Maka dosa-dosa tersebut tidak lagi membawanya ke neraka Tapi dosa-dosa tersebut akan mendatangkan hajaran dan didikan Tuhan sepanjang hidupnya Oleh karena itu saudara-saudara Sekali lagi untuk para penghutbah Penting sekali kita belajar Belajar dari yang lebih tahu Sehingga kita tidak salah dalam menafsirkan kebenaran firman Tuhan Demikian perenungan kita hari ini saudara-saudara Biarlah kita semakin bertumbuh Semakin kuat Di dalam pengiringan kita Kepada Tuhan Sampai jumpa Di lain kesempatan Tuhan Yesus memberkati kita semua Amin Terima kasih telah menonton